Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini Saya akan tutorial Cara pelepasan Sepul spekler Supaya tidak rusak Intinya supaya bisa Dipakai kembali Oke sekarang kita lepas Ini kita Buka dulu Nah ini ya caranya Kita langsung Iris saja Kita langsung iris saja Kita pakai pisau Yang tumpul saja ya Jangan yang tajam Karena ini Apa kokernya aluminium Ini jadi Mudah Rosak ini Oke sudah Kita Masukkan Kita masukkan dulu Masukkan Masukkan Nah Masuk Kemudian kita bersihkan Bagian lem Atas ini ya Kita masukkan ini Kita lepas Kita bersihkan pakai Alat Air dryer Kita panasin dulu Kalau sudah kita panasin Nanti mudah Untuk kelepasan rumah Memotong Memotong lenya Sudah panas ini Kita potong lenya itu Mudah sekali Dipotong Sangat lunak lenya Karena keadaan panas Masukkan lebar kita lebarkan lagi belum bisa masuk belum bisa terangkat ya kita lebarkan lagi oke kita angkat kembali coba bisa keluar atau belum polnya keadaknya begini ini bekasnya ini yang mencerem pet sama magnet nih bagian luar sini ini biasanya kalau kokernya pakai aluminium itu biasanya perubahan pada kebulatan buntarnya itu enggak enggak betul-betul buntar karena aluminium ini kalau udah kena tekukan seperti ini susah kembalinya tapi ini masih bisa dipakai terus akan saya ganti tetap saya ganti yang bagus yang lebih bagus karakternya supaya nanti dapat agak ngeluh kalau ini kan kalau sepolnya sedikit seperti ini ini karakternya akan menjadi menjadi mid middle murni ini nanti saya ganti supaya ngeluhnya tebal oke oke kita bersihkan dulu kita pakai manual saja cara pembersihannya karena ini spekker ini masih bersih dalamnya jadi cuma ada tadi irisan-irisan daun ini yang tersisa dalamnya oke kita bersihkan dengan kompresor alami saja tuh kan kotorannya turun semua bagi yang tidak punya kompresor cukup dengan mulut saya sih ada kompresor tapi males untuk ambilnya jadi kita coba ini ini sepulnya untuk diganti ini serinya ini ini insya Allah lebih bagus nanti karakternya akan lebih tebal low-nya ini tebalan kawatnya ini lebih tebal yang ini lebih sedikit nanti karakternya ini mid ini mid low jadinya ya oke kita lepas dulu ini kita masukkan sepulnya oke kita ukur kedalamannya ini pas ini dalamnya pas segini ini disisakan segini karena magnet dari sepul juga ini harus di tengah-tengah ya di tengah-tengah sepul itu sisanya segini jadi sudah saya ukur segini jadi pas di tengah-tengah dalam tidak apa-apa tidak masalah ini walaupun tidak ada atasnya pas rata itu tidak apa-apa kita beli Mika yang agak tinggi ya ini karena nantinya untuk lem supaya tidak melorot ke dalam sepul oke sudah kenceng ini ini nantinya kalau lem kan didorong ke bawah supaya lemnya masuk oke kita solder dulu ini bagian 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 bei lebar di baik ke hai 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 panas ini ya oke kita aduk lem lemnya pakainya ini ya MR epoxy abuner dan resin ini cara apa pencampurannya itu satu banding satu kalau saya tapi aku kasih yang kuning lebih banyak dikit itu yang kuning itu kan abunernya makanya saya lebih supaya lebih cepat kering dan juga lebih keras kita aduk sampai matang dan nanti kita panasi seperti biasa kita panasi untuk lem epoxy ini kalau dipanasi akan lebih keras supaya penyaluran suara dari sepul ke daun spekker itu bisa maksimal tanpa ada hambatan dari lem ya karena keras kalau lemnya empuk nanti suara yang disalurkan ke daun spekker itu akan ada hambatan lem ya makanya cari lem yang paling keras ya oke sudah kita panasi dulu selamat menikmati selamat menikmati oke sudah kita aplikasikan yang pertama kita dorong ini kita dorong supaya nantinya lemnya itu masuk benar-benar masuk benar-benar masuk ke dalam tapi jangan sampai nyampe ke magnet ya berni-berni di atas nyampe kembali sudah masuk semua ini lemnya kita lem bagian atasnya bagian kawatnya kita lem supaya nanti kalau ada getaran ini tidak putus kalau tidak di lem seperti ini nanti kalau ada getaran bisa putus misalkan awat ini oke sudah masuk ini sudah dalam kita ratakan menggunakan solder kembali keadaan miring terima kasih terima kasih sekarang kita letakkan supaya lemnya tidak masuk ini seperti ini letaknya seperti ini kita tunggu lem kering ya oke ini sudah kering kita lepas mika-mikanya ini kita lepas dan kita coba pakai kotorannya itu sedikit hilang oke kita coba saja kita hidupkan powernya terima kasih terima kasih selamat menikmati kalau ada kotorannya supaya hilang ini sudah hilang ini kotorannya sudah hilang tadi ada kotoran sudah bening ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati sudah selamat menikmati demikian tutorial kali ini nanti gampang disambung lagi dengan tutorial yang lebih menarik lagi terima kasih Anda telah menonton Minta dukungnya Subscribe, like, dan komen Dan share ya